Intro Selamat datang di Take Me Out Indonesia Apa kabarnya? Halo apa kabar? Jangan pegang-pegang Dia yang megang aku Rian Aku mau megang dia Teruskan Lepasin dong Kamu disini nyari pasangan bukan yang ini Tapi ke 30 single ladies yang tidak sabar untuk kamu pilih pasti Ini bawa Buah mangga buat siapa nih datang kesini bawa buah mangga? Buat single ladies Yang mau mangga boleh diambil semua mangganya Ini mangga Wow Mangga Besti Sabar 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 Ini tersisa 4 single ladies disini Padahal megang buah mangga Upanya ngapain sih kalian ceritanya? Pengen dapet abang ya Rian? Pengen dapet abangnya Abang Ya Aku pengen makan ini tapi gimana ya? Masih ada kulitnya Nah kebetulan nih aku ada bawa pisau Nih Tapi aku mau kalian semua potongin buahnya buat aku Tapi jangan lupa potongan yang indah ya Siapa takut? Iya Jadi kamu tantang mereka buat motong buah mangga? Iya bener Oh Jadi supaya mendapatkan kamu Kamu pengen liat mana yang potongan buah manganya paling bagus Bener banget Rian Wow Ada apa ini? Ada apa yang? Mangga Masih 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 Jadi Emang harusnya tuh kan potong mangga itu kan biasa aja Emang kamu punya teknik memotong mangga khusus gitu? Iya jadi aku mempunyai prinsip kalo potong buah mangga itu harus ada seninya Harus ada seninya Coba dong single man kita contohin dulu emang motongnya harus kayak gimana Silahkan single man Contohin ya Nah pakai sarung tangan dulu Eh karena kalo pakai sarung tinju susah Oke bagaimana caranya? Oh seperti bu Iya Bagus ya Iya kan Jadi kayak bunga ya Iya 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 Oh Wow Coba 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 Lihat nih Coba Oh kayak gitu ya Ladies kalau perhatikan baik-baik Ya Seperti ini Pola dan juga bentuk yang harus kalian buat Oke ya sudah siap Sudah lihat baik-baik Apakah kalian bisa? Bisa Yakin bisa? Coba ditatap Hei Orang kan mau buat contoh malah dimakan A A A A Oke Giap ya Iya oke Udah siap ya Siap Kita mulai ya Tiga Dua Satu Mulai Wow Eh kok kebalik Eh kok kebalik Oke 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 Penonton Enak ternyata buat mangga Ternyata buat mangga Oke hati-hati Jangan sampai kena Ya Ini Mangganya keras Keras ya Pencong Mau tuker gak Ini aku bantu Ini gak kan Curang nih Curang Iya Ih aku juga mau dong dibantuin Itu kan kamu lembek Enggak aku rasa Keras kamu kebalik deh Enggak emang bener dia gitu Sepuluh Sambilan Delapan Ujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Abis Waktunya Baik ladies Simpan pisau kalian Silahkan angkat mangga kalian masing-masing Ini terbalik Single man Oke Tunjuk Satu Single ladies Dengan bentuk Buah mangga Yang menurut kamu Lebih baik Dari mereka yang buruk Yang paling mendekati mawa Coba pilih Mana potongan yang paling buruk Sebaik Yang mana Yang mana Tiara Bu Tiara Bu Tiara Ini alasannya apa Alasannya Ini dia effort banget nih Aku banyak bentuk Ininya layer-layernya ya Ya Kembangnya banyak dia Oh Cara disuapin dong Hasilnya kan dipuji Suap-suapin Tapi aku maunya Barengan makannya Oke Barengan Barengan makannya Wah Wah Hei Kenapa sih nangis? Aku juga mau Tabar ya Angel Aku mau Aku sama yang seksopon aja boleh gak? Itu tuh Ayo Jok Eh Udah Daripada gak aja Nah ini Kalau besti sendiri gak apa-apa Ya Ya udah Ini gak mau Oke selamat buat Tiara Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tiara Silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing Dan buat Michelle silahkan pulang ke kebun manganya Saya mau balik dulu juga ya Karena ada mangga-mangga lainnya mau saya petik ya Oke Mau petik mangga? Cuci tangan jangan lupa ya Kok beda ya Baik single men Kali ini kita akan memberikan kesempatan Kamu untuk memperkenalkan diri silahkan maju satu langkah Di Check Me Out Indonesia silahkan memperkenalkan dirimu Selamat malam single ladies Selamat malam Perkenalkan Saya Alexandro Biasa dipanggil Alex dari Jakarta Alex dari Jakarta Alex Alex kamu asli Jakarta atau ada mix dari mana? Ada mix Papaku Chinese Mamaku Indo-Omerik Besar dan lahir di Jakarta di Indonesia? Iya Indonesia di Jakarta Oke baik Kita berharap kamu bisa mendapatkan pasangan yang bisa cocok dengan kamu Iya yakin pasti ada yang bisa berjodoh dengan kamu Nah Kak Rian Karena aku ada blasteran Jadi udah pasti aku manis kan? Oke Aku manis ada yang lebih manis lagi nih Apa yang lebih manis? Apa tuh? Aku ada bawa kakak aku Oh oke Kakak kamu mau datang kesini? Kakak aku datang kesini So ladies di Check Me Out Indonesia Ini dia kakak sang single men Silahkan bergabung Silahkan Selamat datang kesini Halo 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 Silahkan Dengan kakak siapa namanya? Dengan kakak Yvonne Kakak Yvonne Iya Kakak Yvonne ini dia 30 single ladies Kami di Check Me Out Indonesia Ladies boleh kita berikan tepuk tangan untuk kak Yvonne? Amin Kak Yvonne datang untuk memberikan support bagi adiknya ya Kak Yvonne sifat dari Alex itu seperti apa? Alex itu orangnya humoris Alex humoris terus itu dia juga humble Apa kebiasaan buruknya? Kebiasaan buruknya paling Alex itu kebiasaan buruknya kalau bercanda tuh jail banget Jail Oh jadi orangnya jail ya? Jail banget Oke jail banget Sepengetahuan kak Yvonne Alex ini jomblo sudah berapa lama? Alex jomblo terakhir pacaran itu 2 tahun yang lalu itu pacaran selama 6 tahun Oke kenal sama mantannya? Kenal Kau mikirnya lama? Atau gak suka sama mantan? Biasa aja Jawabnya biasa aja pelan Artinya ya hubungannya biasa aja gak terlalu dekat juga? Enggak Biasa aja sih Biasa aja Tapi apakah Alex selalu memperkenalkan orang yang pernah dekat dengan dia? Misalnya mantan-mantannya ke keluarga? Kenalin Kenalin Berarti dikenalkan dengan keluarga ya? So baik Kak Yvonne dan juga Alex Kita akan memasuki round pertama Dimana ladies memegang kendali penuh Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang tertarik dengan Alex Ladies tentukan pilihanmu Sekarang Sekarang Kenapa sih? Apa sih alasannya kenapa? Coba Gimana ya kak? Aku gak serik aja sih Apalagi pak kayaknya itu loh Kayak orang mau ke pasar gak sih? Kayak orang mau ke pasar? Kalau aku lihat kamu juga kayak mau ke pasar Di daerah rumah aku pasar malam kayak begitu orang Bajunya kayak begitu juga sama kok Tapi gini loh kenapa aku gak milih soalnya kalau aku sama Alex Alex Tiap hari nanti aku dikasih manga terus dong Sehat dong makan buah? Sehat sih tapi tetap sih aku gak Sorry ya ganteng Kayaknya gak dulu deh Gak suka penampilannya soalnya Oh oke Sorry ya cantik Dia juga belum tentu suka sama kamu Tapi kita tanya juga sama Alex ya Jadi jangan lihat dari penampilan aku ya Karena kamu belum tau kepribadian aku seperti apa Terima kasih Janet udah matiin lampunya Kamu gak buat aku jadi repot untuk matiin lampu kamu Baik kita akan memasuki round kedua Kak Yvonne dan juga Alex Sampai dengan sekarang masih ada 26 lampu podium yang menyala Dan berikutnya single ladies masih memegang kendali penuh Kita akan memutarkan sebuah tayangan Yang berisi siapakah Alex sesungguhnya Ladies ketika tayangan berlangsung Jika kalian masih suka biarkan lampu podium tetap menyala Tapi kalau sudah tidak tertarik Maka matikan lampu podium Siapakah Alex? Kita saksikan yang satu ini Agar tetap fit dan fokus Aku selalu rutin untuk mengkonsumsi kolagen Karena bagi aku kolagen itu sangat penting untuk tubuh Karena seperti yang kita ketahui kolagen itu kaya akan antioksidan Antioksidan bisa mencegah kanker Dan selain itu kolagen dapat menstimulasi Regenerasi kulit Agar lebih kenyal dan sehat Aku mengkonsumsi kolagen ini sejak usia ku menginjak 20 tahun Selain karena aman dan sudah bersentifikat Bepom Kolagen pun aman dikonsumsi untuk pria, wanita, dan anak kecil Dimulai usia 10 tahun Oh iya satu hal yang kalian harus tau ladies Di Tag Me Out Indonesia ini aku mencari kriteria wanita yang baik Cantik ya relatif ya Humoris itu wajib Tidak terlalu bawel tapi tetap perhatian Dan tingginya minimal 168 cm Atau tingginya tidak lebih dari aku ya ladies Berawal dari suka lalu melihat asa Dan aku mulai mencoba sampai akhirnya aku menjadi pengusaha Yap, aku seorang wira usaha buah mangga Aku memulai usaha aku ini sejak tahun 2015 Dan aku sangat bersyukur sampai saat ini usaha aku sudah mulai berkembang pesat Manggaku ini sudah terjual di berbagai kota di Indonesia Salah satunya ada Makassar, Surabaya, Medan, dan banyak kota lainnya Setiap sebulan sekali aku selalu keliling kota mengecek lahan manggaku ini Dan aku memanen mangaku ini setiap setahun dua kali Untuk berapa besar omsetnya? Hmm, sini ladies aku bisikin Untuk sekarang di kebunku ada mangga Australia, ada mangga harum manis, dan berbagai macam mangga lainnya Dan sampai saat ini aku sudah mensupply ke 250 toko buah di Indonesia Dan aku selalu berharap usahaku akan selalu maju dan berkembang Ladies, jika hidupku adalah ladang dan kamu adalah mangga yang paling manis Aku ingin menjadikanmu panen terindah dalam kehidupanku ALEKSANDRIA WILLIAM ALIAS ALEX Tuh Ini dimana single bandnya? Mana adiknya Kak Yvonne Alex? Kok tiba-tiba menghilang dia? Kemana dia? Rian! Oh eh! Tapi Alex lagi ke rumah aku! Oh baik! Maaf aku! Saya penasaran kakak kemana ini Alex ceritanya? Alex? Gimana ya Alex dia? Kita panggil aja Oke Let's go ladies! Kita hadirkan kembali ke Jamie out Indonesia ALEKSANDRIA WILLIAM Ini dia Alex setelah dia berganti pakaian silakan Alex Kembali bergabung bersama dengan Kak Yvonne Bagaimana penampilan single band kita ladies? Janet bagaimana pandangan kamu sekarang melihat Alex? Kalau kayak gini sih aku agak sedikit menyesal sih Tapi gapapa kembali lagi itu kan pilihanku Mungkin belum berjodoh aja kita sayang oke? Maaf ya Mungkin belum berjodoh ya memang dia juga belum tentu mau berjodoh sama kamu Janet Dia bukan sembarang jualan mangga Tapi dia punya ladang mangga Kemudian supplier ke berapa perusahaan? Ya untuk saat ini aku pengusaha mangga Dan aku adalah supplier tangan pertama ke berbagai kota di Indonesia Oh wow! Selain itu juga punya usaha minuman kolagen ya? Benar Jadi sebagai seorang entrepreneur Berapa lama usaha kamu untuk minuman kolagen? Kolagen ini baru aku jalanin Tapi kalau bisnis usaha mangga ini udah 5 tahun aku jalanin Sudah 5 tahun Sudah 5 tahun Muda, belia, ganteng, punya usaha Kurang apa lagi ladies Kulang kalian doang sebagai pendampingnya ya Oke baik Sampai dengan sekarang Masih ada 17 lampu podium yang menyala buat kamu Alex Kita akan coba cari tau siapa yang tertarik atau justru sebaliknya Oke hot ma Nah Kenapa kamu gak tertarik dari video tentang Alex tadi? Setelah aku lihat tayangannya Kayaknya bang ini orang yang serius sekali Hobinya aku rasa berbisnis kemana-mana ke luar kota Itu bukan hobi itu pekerjaan mbak Itu pekerjaan bukan hobi Itu cari uang namanya Ya kayak gitu bang Rian pekerjaan aku rasa ke luar kota lah Bisnisnya kemana-dimana-dimana Kayak gitu gak fokus nanti sama aku bang Rian Dia tuh orangnya serius Kamu gak ngajak dia bercanda Entah dia aku udah gombalin dia Aku ini jujur orangnya humoris Tapi kalau hot ma bilang aku disini serius Ya karena aku serius untuk mencari jodoh aku disini Oh wow Satu Satu statement yang bagus Aku disini terlihat serius karena aku serius mencari jodoh Mencari pasangan Emangnya kamu banyak bercanda cari pasangan Makan yang gak dapet-dapet kan hot ma Tapi kalau Kak Yvonne Ya Kalau misalnya untuk adiknya sendiri Pengennya cari pasangan atau dapet pasangan seperti apa? Yang pengertian Alex itu butuh wanita yang pengertian Dan mungkin humoris juga Apakah Alex orang yang ambisius? Ya sangat 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 ambisius Alex Yang artinya bagus ya Iya Dia tahu apa yang dia mau Baik Jadi tidak suka perempuan yang terlalu santai Tidak punya ambisi Hello Suara apa lagi Ada apa Omis Challenge Kembali hadir disini Ini dia Silahkan Mari kita bergabung bersama-sama dengan Omis Challenge Silahkan Alex Silahkan Kak Yvonne Aku Aku paling nggak suka deh Hot ma pakai bilang Katanya nanti dia sibuk Nggak ada waktu Dia kan memang tukang mangga Yang penting dia bukan tukang bohong kan Bener Aaaa bener Apalagi tukang nyolong Terus pake dibilang dia kaku, dia kaku, emang dia kanebo kering kaku? Hehehe Tengah Alex ini tuh orangnya juga suka yang namanya seni kan? Kalo kata aku sih kamu mendingan tampilkan sesuatu biar Hotma menyesal deh. Mumpung ada kakak kan disini. Ada yang mau kamu tampilkan, ada yang mau kamu persembahkan Alex. Nyanyian boleh? Oh bisa bernyanyi. Kamu bisa nyanyi? Kamu bisa nyanyi? Sebenernya aku gak bisa nyanyi, cuman untuk single ladies disini. Aku oke aku untuk nyanyi. Oh buat single ladies ya? Oh iya loh. Yaudah. Mendingan untuk lebih bisa bikin tampilan kamu lebih maksimal. Lebih romantis. Lebih romantis. Aku mau panggil temen-temen aku, dia juga ini pecinta mangga. Hehehe Saksa Brothers. Oh Saksa Brothers kembali, hadir. Silahkan. Nah. Dan kalau nyanyi mungkin biar gak sendirian, biar romantis mau gak ditemenin sama satu single ladies gitu. Siapa? Mau banget. Mungkin aku mau ajak Wilka kali ya. Wilka. Wilka, oh Wilka silahkan. Ini Wilka. Wilka ini Alex dan juga Kak Yvonne. Perkenalkan ini dia Wilka. Halo. Mau nyanyi lagu apa ceritanya? Macam-macam buah. Namanya buah. Buah. Bukan, bukan. Kok kira ini ibu. Kan ada Saksa Brothers. Oke. Lagu romantis. Ada temen-temen bisa lagu mandul? Hehehe bukan. Eh, mandul mana ada romantis. Romantis. Yang romantis pokoknya. Baik. Mari kita bergabung bersama dengan teman-teman Saksa Brothers. Silahkan. Mainkanlah lagu romantis untuk Wilka dan juga untuk Alex. Supaya mereka bisa bernyanyi. Supaya membuktikan bahwa Alex ini orang yang tidak kaku. Sudah siap ya. Alex dan juga Kak Yvonne. Sampai dengan sekarang. Masih ada tujuh belas lampu podium yang menyala. Artinya tujuh belas single ladies masih tertarik dengan Alex. Kita akan memasuki round ketiga. Di mana round ketiga ini Alex lah yang memegang kendali. Alex dari tujuh belas lampu matikanlah empat belas lampu. Jumlah yang sangat banyak. Biarkan tiga lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaik. Paham-paham Kak Yvonne. Lihat baik-baik dari tujuh belas single ladies yang lampu podiumnya masih menyala. Sebutkan tiga nama single ladies yang menurut Kak Yvonne. yang cocok untuk adikmu. Yang pertama siapa? Ganti ke pribadian. Ganti ke pribadian. Jangan ragu sebutkan yang lain. Ada di sebelah sini juga. Mungkin Maya. Maya. Maya yang pertama. Yang pertama Maya yang kedua? Putri. Oh kenapa dengan Putri? Mungkin kelihatannya ambisius. Keliatannya ambisius ya. Keliatan dari poninya rapi banget bikin poninya gitu ya. Ambisius ya terlihat. Oke baik. Putri yang kedua. Yang ketiga. Satu lagi. Lihat di samping kiri juga masih ada di samping kiri. Ada Wilka, Anas, Desia. Wilka? Wilka. Baik. Tak usah ditanya kenapa. Karena suaranya bagus dan sudah menemani Alex bernyanyi. Itu adalah pilihan dari Kak Yvonne. Ada Putri, Maya dan juga Wilka. Wilka. Tapi keputusan ada di tangan kamu Alex. Kakak silahkan menghadap Alex. Alex saling berhadapan. Kakak pesan apa yang ingin disampaikan untuk Alex. Sebelum ia menentukan pilihan. Hmm... Alex... Hmm... Semoga bisa dapat yang terbaik. Ya. Buat Alex ya. Ya. Pasti. Sudah siap Alex? Sudah siap. Patikan 14 lampu. Cukup banyak. Jangan buang-buang aku. Oke. Biarkan 3 lampu podium tetap menyala. Detain me out Indonesia Alex. Tentukan pilihanmu sekarang. Selamat Alex. Selamat Alex. Mau ke kiri atau mau ke kanan podium? Tentukan pilihan. Tentukan pilihan. Tentukan pilihan. Oke menuju ke arah Alva. Seorang pilihan. Lut dari medan saya. Yang suka sekali. Yanni. Dari Jepara. Aneng seorang hijau. Ada juga Sartika. Oh, Aneng dibiarkan menyala. Ada seorang yang juga matilah podiumnya. Putri pilihan sang kakak masih menyala. Ada putri pilihan kakak. Maya pilihan kakak masih menyala. Putri, Maya masih menyala. Menuju ke arah kanan podium ada Wilka yang bernyanyi bersama. Anas, mohon maaf. Isya. Isya dari Tegas. Seorang pemutaha. Daging. Oke. Baik, Galulivia. Diska. Oh, Fitri ya sayang sekali. Tiara. Tiara, sayang sekali Tiara. Lima lampu lagi Alex. Pobi kamu apa? Pobi kamu apa? Masih belum yakin sepertinya. Baik. Tiga lampu lagi. Tiga lampu lagi. Masih ada Galul. Dua lampu lagi. Ada Desia. Desia dimatikan juga. Baik, satu lampu lagi. Oke, kembali ke sini podium. Ada Maya pilihan kakak. Apakah Maya? Pobi kamu apa? Maya adalah pilihan kakak. Maya dibiarkan menyala. Pobi kamu apa? Putri pilihan kakakmu. Dan. Dibiarkan menyala juga. Baik. Tara, Neng. Baik. Oh, wow. Wow. Terpilih tiga single ladies. Yang ketiga-tiganya adalah pilihan sang kakak. Yang taranya Putri Maya. Dan juga Wilka. Wow. Baru kali ini. Di Take Me Out Indonesia. Biasanya keluarga yang memberikan rekomendasi. Hanya ada satu atau maksimal dua nama yang kemudian lolos ke babak berikutnya. Kali ini tiga-tiganya direkomendasikan oleh sang kakak. Dan tiga-tiganya kamu pilih. Ya. Apakah karena kebetulan kamu suka dengan ketiga-tiganya? Atau kamu takut sama kakak kamu? Dari awal memang aku udah tertarik sama tiga single ladies ini. Jadi bukan karena hanya dengan kakak kamu? Aku pun juga kaget bisa sama persis pilihannya. Oh, wow. Oh, ya artinya kalian begitu dekat sekali ya. Sampai tahu satu sama lain seperti apa kesukaannya ya. Luar biasa. Baik, ladies. Single man dengan tiga single ladies pilihannya. Berikutnya akan bermain dalam... Tatapan Cinta. Aku boleh pakai tangan kamu. Jadi Maya, sebelumnya aku pernah diselingkuhin selama enam bulan sama mantan aku. Aku mau tahu dari sisi pandangan kamu, kenapa sih wanita itu kalau selingkuh dari prianya? Menurut aku mungkin kurang perhatian dan kasih sayang ya. Karena perhatian dari pasangan itu penting. Jadi kamu tipikalnya yang butuh perhatian ya? Iya, dipedulikan. Iya, dipedulikan. Aku mau tanya sama kamu. Ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan kepada pasangan kamu? Biasanya aku akan minta maaf. Dan pada saat aku minta maaf, aku akan tunjukkan rasa bersalah aku. Oke, itu aja. Iya. Thank you, Maya. Terima kasih, Maya. Terima kasih, Maya. Silahkan kembali ke podium. Baik, kelas selanjutnya silahkan Putri. Putri dan juga Alex kembali kita mainkan... Tatapan Cinta. Wow, sorry ya bukannya apa-apa. Aku tuh karena udah lama gak pegangan tangan sama cowok. Iya. Kayak suka grogi gitu loh. Gak apa-apa. Tapi aku mau coba dipegang sama kamu. Iya, sini. Grogi gak? Sedikit. Sedikit ya, it's okay. Tangan kamu dingin. Iya, Putri. Iya. Aku mempunyai prinsip, aku tidak akan menikah sebelum aku mapan. Oke. Aku mau tahu hal suportif apa yang akan kamu lakukan di saat usaha aku sedang drop. Sebelumnya aku suka banget sama prinsip kamu itu. Karena emang untuk menuju ke jenjang pernikahan itu pasti butuh waktu dan persiapan. Apalagi soal financial gitu ya. Dan untuk mensupport kamu, aku pasti bakal lakuin apapun yang aku bisa buat kamu. Karena aku pasangan kamu at least ya. Terus em, apa ya. Spesifiknya aku mungkin bakal bisa support kamu dalam hal marketing. Karena aku agak sedikit ngerti marketing untuk mempromosikan bisnis bangga kamu. Dan ya mungkin itu dulu. Oke. Jawaban yang aku tunggu itu dari kamu. Sama aku penasaran sih. Ya. Kira-kira butuh berapa lama waktu untuk kamu itu siap untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Butuh waktu berapa lama. Aku rencananya ingin berkahwin di tahun depan. Oh. Tapi itu tergantung lagi kepada pasanganku. Sudah siapkah menerima aku apa adanya. Terimakasih Putri. Putri terimakasih banyak silahkan kembali. Baik lagi terakhir silahkan Wilka. Wilka dan juga Alex kembali kita mainkan. Patapan Cinta. Aku boleh tahu Zodiac kamu apa? Aku Leo. Oh kamu Leo? Iya. Aku juga Leo. Ah sama. Serius aku juga Leo. Oke. Wilka. Aku udah gak pacaran terakhir dari tahun 2021. Aku mau tahu dari kamu. Ada gak suatu tempat yang menurut kamu sangat romantis yang bisa kita kunjungi apabila kamu jadi pasangan aku? Hmm. Kebetulan karena aku pramugari. Oh. Aku punya banyak tempat yang pasti cocok buat kita ngede. Tapi yang paling rekomen dari aku tuh ada di Lombok. Kamu harus banget ke Lombok. Bareng aku tadi. Kamu mau aku temenin kamu ke Lombok? Ayo. Kan kita ngede-nya nanti di sana. Oke. Kamu aku liat-liat orangnya anggun ya kayaknya. Terima kasih Alex. Kamu juga ganteng. Thank you Wilka. Iya. Sudah cukup? Baik terima kasih banyak. Wilka silahkan kembali video. Terima kasih Wilka. Yakin sekali. Bye. Matikan dua lampu. Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Di Take Me Out Indonesia Alex. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan. Maya seorang wira usaha dari Lampung. Putri dari Jambi. Putri dari Jambi. Seorang influencer. Wilka Pramugari dari Balikpapan. Apakah Putri? Oh sorry Putri. Antara Maya dan juga Wilka. Apakah Wilka? Oh my god. Patung, Patung, Patung. Tunggu. Tunggu. Yang, apa. Kata, ini pas. Terima kasih Tunggu. Kamu saya suka jalan-jalan, suka apa lagi? Maya single satu tahun. Apa lagi? Ya hobi berlari. Hobi berlari. Tak, terima kasih. Tak, terima kasih. Tunggu, ya. Alex, tentukan pilihanmu sekarang. Selamat ruta. Wilka! Wilka! Kelompok! Ladies, apakah kalian melihat ada kemiripan diantara mereka berdua? Iya! Kalau mirip artinya apa, ladies? Selamat! Selamat kalian berjadot di Jamea Indonesia! Alex, apa alasan kamu memilih Wilka? Pertama, dia tadi ngajak aku ke Lombok. Dan kebetulan juga aku sebelumnya pengen rencana ada mau ke Lombok. Dan kebetulan juga dia zodiacnya bisa sama juga sama aku. Dan aku lihat ada masa depan aku di matanya. Wow! Wow! Aku melihat ada masa depanku di dalam dirinya, oke. Wilka gimana perasaan kamu? Masih kaget sih kak. Baru sebentar tapi udah langsung dapat jodoh. Senang dong. Waduh senang masih ya. Iya senang banget Kak Rian Kak Angel. Jangan bilang baru sebentar udah dapet jodoh. Kasian ada yang puluhan episode belum dapet juga sampai sekarang. Tapi selamat buat kalian berdua. Untuk modal ngedate buat ke Lombok. Kita berikan uang terhadap senilai 10 juta rupiah. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.